Komisi Pemilihan Umum KPU Brebes menerima kira pemilu 2024 dari Pemkap Tegal Sabtu 16 September 2023. Penerimaan kira pemilu 2024 dilakukan di kantor pemerintahan terpadu KPT Brebes. Pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu sudah semakin dekat, yakni untuk pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu, KPU sebagai pelaksana pemilu perlu mengadakan sosialisasi agar saat pelaksanaan pemungutan suara diharapkan antusiasme warga pada kehadiran pemilih sangat tinggi. Penyerahan kira pemilu 2024 diserahkan dari KPU Kabupaten Tegal ke Ketua KPU Kabupaten Brebes, M. Riza Pahlevi, yang disaksikan oleh PJ Bupati Brebes, Urip Siapudin, dan Forkopimda Pejabat di lingkungan Pemkap Brebes, Komisioner KPU Tegal, serta para ketua partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu di Kabupaten Brebes. Riza mengatakan setelah menerima kira pemilu 2024, pihaknya langsung melanjutkan kira pemilu di tingkat Kabupaten Brebes, di mana dalam kira pemilu 2024 di KPU Brebes dilaksanakan mulai dari KPT Brebes hingga Islamic Center Brebes. Selain itu, hadir pula perwakilan penitia pemilihan kecamatan PPK dan penitia pemungutan suara PPS dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Semakin sadar pemilu, semakin tahu kapan pelaksanaannya, kemudian partai politiknya, kemudian surat suaranya apa saja. Ini yang harus kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat. Selain ini, kita sosialisasikan melalui kegiatan-kegiatan baik yang ada di PPK maupun PPS, termasuk juga melalui media sosial yang ada, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Sementara, Ketua dari salah satu partai peserta pemilu, yakni Teguh Turmudi, Ketua DPD Partai Golkar Brebes, mengatakan berharap agar pelaksanaan kirap ini sebagai atsang sosialisasi ke masyarakat, kapan akan dilaksanakan pemilu, dan kepada partai peserta pemilu harus siap, menang, juga siap, kalah. Ya harapannya di kirap pemilu ini, kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa semua partai Alhamdulillah ini hadir, MOU untuk pemilu damai, siap untuk menang, juga siap untuk kalah. Kita juga minta doa dan dukungan kepada para media untuk memberikan dukungan pemberitaan atas pelaksanaan pemilu yang akan datang. Mudah-mudahan, besar harapan kami, semua tahapan pemilu ini bisa berjalan lancar, berjalan baik, berjalan damai, penuh demokratis. Selain sosialisasi lewat kirap pemilu 2024 ini, KPU Brebes juga terus berupaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih, yakni melalui kegiatan-kegiatan baik yang ada di PPK maupun PPS, termasuk juga melalui media sosial yang ada, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan juga media sosial lainnya. Dengan sosialisasi yang terus dilakukan ini, target partisipasi kehadiran pemilih bisa tercapai. KPU berharap tingkat partisipasi kehadiran masyarakat bisa mencapai angka yang maksimal, minimal seperti yang ditargetkan oleh KPU RI 77,5 persen.